Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Hukum Ham Jawa Barat Libertisi Tinjak menegaskan 9.552 narapidana yang tersebar di seluruh lapas dan rutan di Jawa Barat dipastikan tidak akan mencoblos. Para napi tersebut tidak terdaftar sebagai DPT sehingga tidak mendapatkan kertas suara meski pihaknya telah berupaya untuk memperjuangkan hak pilih para narapidana tersebut. Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Barat merilis jumlah daftar pemilih yang berasal dari narapidana. Tercatat ada 24.328 orang yang menghuni lapas dan rutan di seluruh wilayah Jawa Barat. Dari jumlah tersebut tercatat ada 14.776 orang yang akan menggunakan hak suaranya pada pencoblosan esok. Sementara 9.552 narapidana dipastikan tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor, diantaranya masalah administrasi para narapidana yang tidak lengkap, bahkan tidak ada sama sekali. Kemudian banyak warga negara asing yang juga menghuni lapas dan yang tidak memiliki KTP sebelumnya. Pihakan Wilkumham telah berupaya untuk memperjuangkan hak pilih para narapidana, namun karena sesuai aturan Komisi Pemilihan Umum, maka ribuan narapidana tersebut terpaksa tidak bisa mencoblos. Bakuan Arabidana yang akan ikut memilih besok itu sebanyak 14.776 dari 24.368 orang. Jumlah TPS itu ada 92, dan jumlah dari seluruh PT itu ada 33, dan pegawai yang mengamankan itu besok sebanyak 2.083 orang. Pihakan Wilkumham berharap proses pencoblosan di Lapas dan Rutan dapat berjalan lancar dan aman, meski banyak narapidana yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya untuk menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan.